Pemirsa kembali kami sampaikan sejumlah informasi terkini. Polisi dan tentara masih berjaga di sekitar Pondok Pesantren Darus Solihin, Jember, Jawa Timur. Mereka ingin memastikan situasi tetap aman setelah kerusuhan yang terjadi pada Rabu sore. Primo Polda Jatim dan Batalion Infanteri 527 Surabaya menggerahkan ratusan personi untuk menjaga Pondok Pesantren Darus Solihin di desa Puger, Jember. Sebelumnya kerusuhan terjadi saat santri Pondok Pesantren hendak menggelar karnaval bagi anak-anak dalam rangkaian perayaan hut kemerdekaan RI. Polisi berusaha mengarahkan para santri agar rute karnaval tidak terlalu jauh dari Pondok Pesantren. Upaya polisi ini mendapat perlawanan dari para santri hingga berujung bentrok. Sementara itu warga sekitar dan sejumlah orang luar desa justru masuk dan merusak pesantren saat para santri masih berada di luar. Perusakan ini kemudian memicu bentrokan yang lebih luas antara para santri dengan warga. Akibat bentrokan ini satu orang tewas. Terkait bentrokan horizontal antara warga di Jember Jawa Timur, Menkopol Hukam Joko Suyanto telah memerintahkan polisi bekerja cermat agar konflik tidak meluas. Sedikitnya 10 orang telah diperiksa terkait kasus ini. Saya dengar begitu, tapi saya masih minta diselidiki yang betul bagaimana. Apakah benar itu si Asuni? Kalau si Asuni itu menyangkut akidah, akidah kan masing-masing punya ulama-nya masing-masing, punya pemimpin di komunitasnya masing-masing. Mereka masih bisa mengendalikan, harus bisa.